Mencegah masuknya varian baru Omikron, penyaringan di pintu masuk Indonesia, khususnya Bali, harus diperketat. Apalagi sebentar lagi merupakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Rencara pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 mendatang diharapkan mampu menekan laju penyebaran COVID-19. Akademisi yang juga Ketua Program Studi S1 Pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Iwayan Kiki Sanjaya mengatakan, apapun bentuk mutasi dari COVID-19 yang sebelumnya varian Delta dan kini adalah varian Omikron dilakukan secara kis-bis atau dasar kasus yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh jumawa bahwa Indonesia tidak akan kenal varian baru tersebut, namun ditegaskan Indonesia, khususnya Bali, tidak boleh kecolongan. Filterisasi tetap dilakukan dengan mengecek kembali warga negara alsing yang dianggap aman untuk berkunjung ke Indonesia. Apapun bentuk mutasi dari COVID-19 yang dalam hal ini, kemarin Delta, kini ke Omikron, ada beberapa referensi yang saya baca, hal tersebut sekali lagi kembali bahwa kita harus melakukannya secara kis-bis dan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita alami sekarang, yaitu jumawa, bahwa Indonesia tidak akan terkena. Jadi apapun itu, di pariwisata kita harus lebih melakukan filterisasi, mengecek kembali negara-negara mana yang sekiranya boleh mengunjungi Indonesia. Dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19, masyarakat diharapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan 6M, pola hidup sehat bebas COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan pencegahan COVID-19.